tembakan kedua bismillahirrahmanirrahim di 934 assalamualaikum sobat bedelar salam satu laras berjumpa lagi dengan saya umcis di channel gsa spot indonesia halo sobat bedelar bagaimana kabar anda saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja dan alhamdulillah kabar saya disini juga baik-baik saja dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sebuah bedelar semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan riskinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT amin nah oke kali ini saya akan coba untuk tes power menggunakan senapan PCP Predator Tactical Black Army nah untuk senapannya adalah ini senapan Predator Tactical dari Black Army untuk modelnya ya seperti yang saya pegang ini nah nanti untuk powernya nanti berapa kita akan lihat menggunakan kronometer atau alat pengukur kecepatan nanti untuk powernya berapa kita coba di 4 kali shoot saja nah tapi sebelum kita lanjut ke tes power tetap tonton video ini sampai akhir jangan lupa like share and subscribe di channel GSA Sport Indonesia ya langsung saja kali ini kita akan coba untuk tes power menggunakan senapan PCP Predator Tactical Black Army ini nah kita coba di 4 kali tembakan saja nanti untuk alat pengukurnya kita gunakan kronometer untuk mimisnya kita gunakan jawara GR Wiro mas ini adalah GR8 dari jawara oke langsung saja ya ini tadi di angin berapa ya untuk anginnya di 3000 untuk anginnya di 3000 oke nah kita coba untuk tembakan pertama Bismillahirrahmanirrahim nah untuk tembakan pertama di 800 nah untuk setelan powernya ini di dalam sini karena daripada nyopot yang jelas untuk setelan powernya berada di sebelah sini ya mas ya nah ini adalah setelan power nanti bisa dinaikkan atau di kurangi ini chambernya apa mas? ini chambernya adalah monoled nah ini adalah chamber monoled CNC bahannya adalah dural CNC seri 7 nah seri 7 CNC oke kita delete dulu oke tembakan kedua Bismillahirrahmanirrahim untuk tembakan kedua di 635 tadi berapa? 800 ya oke kita delete dulu kita coba ditembakan ketiga Bismillahirrahmanirrahim di 657 nah jadi nanti untuk kalian yang ingin menambah powernya nanti bisa ini dilepas ini bisa dilepas terus untuk memutar powernya jadi untuk senapan ini masih bisa di power sampai seribu lebih bahkan oke tembakan terakhir Bismillahirrahmanirrahim di 934 oke jadi senapan ini sangat cocok untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar hewan-hewan menengah ke bawah sangat cocok untuk kalian yang suka berburu di hutan di pinggiran hutan ataupun di persawahan yang jelas berburu lah yang bijak jangan berburu membabi butai yang bisa memusnahkan hewan-hewan meskipun itu yang tidak dilindungi oke tetap ikuti saya oh iya anginnya masih di oh enggak cuma kurang 100 PSI saja jadi sangat irit sekali ya jadi senapan ini di 2700 itu kalian sudah bisa menembakkan di 30 sampai 40 kali tembakan oke tetap ikuti saya nah itu tadi untuk tes power menggunakan senapan PCP tactical predator tactical black army nah untuk powernya sangat besar sekali jadi sangat cocok untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar sangat cocok untuk kalian yang suka berburu dengan berburu di hutan atau di pinggiran hutan atau sejenisnya nah sangat cocok sekali untuk kalian juga yang suka olahraga atau menembak atau membidik sasaran yang bergerak ataupun tidak bergerak jadi uji ketangkasan anda membidik sasaran yang bergerak atau tidak bergerak nah untuk harganya untuk harganya nanti kalian bisa langsung chat di JS kami di bawah ini nanti bisa tanya-tanya tentang harga senapan PCP predator tactical black army ini nah nanti untuk cara pembayarannya kalian tinggal transfer lunas ke nomor rekening di bawah ini nah untuk cara lainnya atau cara kedua adalah dengan cara COD yang jelas untuk COD nanti untuk syarat dan ketentuannya nanti akan dijelaskan oleh CS kami nah untuk kalian yang masih bingung cara membeli senapan untuk kalian yang masih baru nah bingung cara membeli senapan yang baik dan benar itu bagaimana caranya sangat mudah sekali pilihlah senapan yang benar-benar anda sukai pilihlah senapan yang benar-benar sudah diuji untuk tes akurasi dan juga powernya jadi pilihlah senapan yang benar-benar berkualitas baru pilihlah toko yang benar-benar amanah dan bisa dipercaya seperti di GSA Spot Indonesia nah untuk kalian yang membeli senapan di GSA Spot Indonesia kalian itu akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus keuntungan yang pertama itu kalian itu sudah mendapatkan senapan yang benar-benar berkualitas untuk keuntungan yang kedua itu kalian akan diberikan banyak sekali bonus saat anda membeli senapan di GSA Spot Indonesia untuk keuntungan yang ketiga itu kalian masih diberikan garansi jadi untuk kalian yang masih baru untuk kalian yang masih pemula itu kalian tidak perlu khawatir karena kalian masih diberikan garansi dari GSA Spot Indonesia oke cukup sekian dari saya untuk tes power hari ini menggunakan senapan PCP Predator Tactical Black Army apabila ada salah kata dari saya saya mohon maaf apabila ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini jangan lupa like, share, dan subscribe di channel GSA Spot Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati